Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait hubungan Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dengan Presiden Jokowi, kalau kita melihat bahwa keduanya sebagai sahabat dan juga sebagai kompetitor di Pilpres 2019 namun setelah pemilihan presiden selesai, keduanya masuk dalam pemerintahan kita melihat hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini akrab-akrab saja, baik-baik saja tetapi teman-teman disamping keakrapan disamping hubungan baik antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto ternyata Pak Jokowi dalam rapat kabinet kemarin, ini mengundang beberapa menteri yang punya anggaran besar, ternyata Pak Prabowo Subianto itu juga disentil oleh Presiden Jokowi di dalam rapat kemarin Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ini diminta Pak Jokowi untuk belanja anggarannya anggaran Kemenhan itu di dalam negeri tidak perlu belanja ke luar negeri nah teman-teman kita akan lihat cuplikan video ketika Presiden Jokowi ini dalam rapat terbatas memanggil para menterinya dan juga disitu ada Pak Prabowo Subianto ini disentil terkait anggaran belanja termasuk juga sebenarnya untuk semua menteri yang punya anggaran besar triliunan ini diminta untuk secepatnya belanja anggarannya agar perputaran ekonomi di masyarakat ini berjalan kita lihat teman-teman videonya terus dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi enggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah belanja pemerintah oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya minta semuanya dipercepat terutama yang anggarannya gede-gede ini Kemendikbud ada 70,7 triliun Kemensos 104,4 triliun Kemenhan 117,9 triliun Polri 92,6 triliun Kementerian Perhubungan 32,7 triliun saya minta di Kementerian dan juga di Kepulisan ini dipercepat semuanya belanjanya jadi yang saya hadirkan di sini yang saya undang adalah yang gede-gede tadi oleh sebab itu tadi di depan saya sudah minta kita harus memiliki sense of crisis yang sama regulasi sederhanakan SOP sederhanakan sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi semua negara sekarang ini mengalami itu kerjanya cepat-cepatan ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu jadi sekali lagi ganti channel dari channel normal ke channel krisis kalau tidak ngeri saya terus terang saya ngeri di kuartal ketiga ini ini kuncinya di kuartal ketiga saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan tapi belum sesuai yang saya harapkan sudah bergerak lebih baik sudah bergerak lebih bagus tapi belum oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara saya kumpulkan untuk mengungkit ini dan saya titip beli produk dalam negeri misalnya di Kemenhan bisa saja beli di DI beli di Pindad beli di PAL yang bayar di sini yang kas-kas-kas APBN beli produk dalam negeri saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini itu teman-teman arahan dari Pak Jokowi kepada para menteri yang punya anggaran besar Pak Prabowo ini juga anggarannya cukup besar 117 triliun ini angka yang luar biasa kalau dipakai untuk belanja di Kementerian Pertahanan ini yang diminta Presiden Jokowi agar tiap menteri ini segera membelanjakan anggarannya sehingga perputaran ekonomi ini bisa segera berjalan karena kalau anggarannya ini tidak bisa keluar atau lama keluarnya maka ini akan memperlama proses perputaran ekonomi di masyarakat ini salah satu poin yang kita tangkap apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tidak terkecuali dengan Pak Menhan Prabowo Subianto juga disebut itu namanya Menhan supaya anggaran yang besar itu dibelanjakan di dalam negeri jadi beli produk dalam negeri Pak Jokowi sudah mengatakan bisa saja beli di PTDI kemudian PT PAL atau Pindad agar semua ini bisa berputar ekonominya kalau ekonomi berputar maka seluruh pergerakan ekonomi secara nasional ini akan bangkit akan tumbuh yang impasnya tentu akan ke masyarakat tapi teman-teman kalau kita berbicara mengenai anggaran belanja yang diminta Pak Prabowo Subianto itu memang cukup besar kemarin dia mengajukan anggaran belanja kepada pemerintah kalau kita lihat teman-teman beberapa pekan kemarin itu Pak Prabowo berkunjung ke Rusia teman-teman di Rusia bertemu dengan Menhan Rusia yang dibahas tentu kerjasama kedua negara dan juga rencana pembelian Sukhoi SU-35 jadi itu juga dibahas ketika Pak Prabowo bertemu dengan Menhan Rusia jadi kedua negara ini kalau bisa berhubungan baik bekerjasama antara Indonesia dan Rusia juga termasuk dibahas terkait pembelian SU-35 kenapa SU-35 ini menjadi incaran Pak Prabowo ternyata teman-teman SU-35 itu salah satu pesawat 10 terbaik dunia jadi pesawat terbaik di dunia salah satunya adalah SU-35 buatan Rusia karena itu Pak Prabowo tahu betul kebutuhan dalam negeri kebutuhan tentara kita untuk mempertahankan negara kesatuan perlu alat atau alutsista yang canggih seperti pesawat dari Rusia SU-35 kalau kita lihat teman-teman seberapa keampuan atau kehebatan dari SU-35 kalau kita lihat jenis Sukai SU-35 termasuk dalam 10 pesawat tempur terbaik dunia karena pesawat itu punya panjang sayap 15,3 meter ini merupakan pesawat tempur multifungsi yang dapat menjelajah langit dengan kecepatan melebihi kecepatan suara atau supersonik Sukai SU-35 itu juga mampu terbang dengan kecepatan maksimum hingga 2390 km per jam sebagai pesawat tempur Sukai SU-35 juga dilengkapi dengan berbagai armor Sukai SU-35 itu memiliki cannon dengan dimensi 1x30 mm dengan 150 amunisi pesawat itu juga dilengkapi dengan berbagai jenis misil dan terakhir pesawat itu juga dapat mengangkut berbagai jenis bom jatuh bebas Sukai jenis ini merupakan pengembangan terbaru dari versi sebelumnya yaitu SU-27 konon kabarnya pada tahun 2017 militer Rusia mengoperasikan sebanyak 68 unit pesawat tempur ini itu teman-teman kehebatan dari SU-35 Sukhoi SU-35 yang menjadi incaran Pak Prabowo Subianto sebagai pelengkap alutsista yang ada di Indonesia tetapi ketika dalam rapat terbatas dengan Pak Minhan dengan para menteri-menteri yang punya anggaran cukup besar Pak Jokowi sudah mengingatkan kepada Pak Prabowo untuk beli produk dalam negeri artinya kemungkinan besar pembelian SU-35 ini akan ditinjau ulang walaupun Pak Prabowo beberapa kali ke Rusia untuk negosiasi terkait SU-35 tetapi dengan arahan Pak Jokowi untuk membeli produk dalam negeri kemungkinan besar dalam waktu dekat ini mungkin tidak terjadi pembelian SU-35 dari Rusia ini sayang sebenarnya teman-teman kenapa tidak jadi karena SU-35 adalah salah satu pesawat terbaik dunia jadi kalau dunia sudah mengembangkan pesawat-sawat yang cukup canggih sementara Indonesia ini tidak bisa mengimbangi maka otomatis Indonesia akan kalah bersaing dalam peralatan pesawat tempur sekelas SU-35 tapi mudah-mudahan kita juga berharap pengembangan industri dalam negeri seperti PT. PAL PTDI ini bisa menyamai produknya seperti SU-35 ini yang kita harapkan sehingga kita atau negara ini tidak perlu membeli pesawat dari luar negeri tetapi di dalam negeri ini diharapkan juga bisa mengimbangi produk-produk di luar negeri itu harapannya karena kita juga paham teman-teman kenapa Pak Jokowi ini memberikan pengarahan seperti itu karena memang saat ini lagi pandemi virus corona di Indonesia Indonesia perlu stimulus ekonomi agar ekonomi Indonesia ini terus berjalan terus bangkit walaupun kita sedang menghadapi pandemi virus corona dan kita memang melihat teman-teman keakrapan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ketika mengunjungi di Kalimantan Tengah dalam rangka pengadaan Lumbung Pangan Nasional itu teman-teman yang kita bisa lihat keakrapan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketika keduanya dalam satu pemerintah walaupun kemarin menjadi kompetitor di Pilpres 2019 tapi toh nyatanya keduanya berkumpul kembali dalam rangka membangun negara ini agar menjadi lebih baik ada yang kurang setuju jika Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan tetapi teman-teman ini yang kita lihat bersama Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin kita melihat positifnya semoga keduanya bisa membangun ekonomi bangsa ini jauh lebih baik ini harapan kita bersama itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang kemarin Pak Prabowo disentil Pak Jokowi agar membeli produk-produk dalam negeri termasuk juga kemungkinan adalah pembelian pesawat SU-35 yang diharapkan Pak Prabowo beli dari Rusia kemungkinan ini dialihkan membeli produk dalam negeri bisa di PT PAL PT DI dan sebagainya itu teman-teman itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati